Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Mari kita berselamat terlebih dahulu Bapak Allah SWT Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Muhammad Azmi dari Riau Baik silahkan untuk bisa bertanya kepada Bu ya Apun Bu ya sebelumnya Saya mohon doa Bu ya Semoga diberi kesembuhan Amin Amin Agak macam-macam lah Bu ya InsyaAllah Allah makasih Allah sebutkan Silahkan Apakah benar Semua orang umat Islam itu Masuk surga Tapi bagaimana dengan Hadis Kalau memang ada ya Bu ya Itu tentang Tidak masuk surga itu Dayus kemudian yang ada kesombongan di dalam hatinya Begitu Bu ya syukuran Baik Dayus akan berada di dasar neraka jahannam Kemudian Orang sombong Kembali kepada Nas bahasanya Semua dosa ini akan mungkin diampuni Kecuali menyekutkan Allah Ada pun dosa dayus dianggap dosa gede Kibir dosa gede Sombong dosa gede Tapi yang harus diperhami bukan berarti selama-lamanya Tidak akan masuk surga Selagi dosanya daya tah itu belum dihapus Selagi dosanya kesombongan belum dihapus Makanya akan diseksa dulu Kalau sudah habis dosanya Sombong tadi nanti masuk surga Tapi jangan ngantengin lah Tapi gak boleh nganteng Harus waspada Karena kesombongan itu adalah Mukaddimah untuk sombong kepada Allah Maka keluar dari iman Di neraka selamanya Dan yang menjadikan Hancurnya iblis adalah Abawastakbaro Sombong Nah ini harus waspada Sombong Jangan ngantengin kesombongan Jadi jangan ngantengin bahaya sekali Ada pun selagi masih ada iman yang sesungguhnya Ya siapa Kita semuanya punya Punya kesalahan-kesalahan dosa-dosa Penyakit hati itu Maka tugas kita itu membersihkannya Kita membersihkan penyakit hati berusaha Kalau sudah berusaha belum tuntas Allah mahatau akan diampuni oleh Allah Jadi batuk tiyathah atau dayus tadi ya Tiyathah itu Adalah dosa gede Apa sih tiyathah ada yang bertanya Tiyathah itu adalah Tidak pernah punya cemburu kepada keluarganya Di saat melakukan keharaman Istrinya dibonjek laki-laki Istrinya ini Anak perempuannya Keluar pergi kemana Tenang-tenang saja kan Diyath Bahkan dibawa orang pedias Dayus Dayus tidak punya cemburu sama sekali Udah dosa gede Karena orang dayus tidak akan bisa menjaga Bahkan mungkin menjurumuskannya Sombong Sombong itu seperti apa Sombong itu Sombong yang sesungguhnya adalah Menolak kebenaran Nah ini kebenaran itu kalau yang ditolak adalah Bab sunnah-sunnah Tidak ada melakukannya Kalau kebenaran tentang keimanan Kafir kan Makanya berat sekali Antayus al-kibru Batarul hakku menerima kebenaran Dan orang sombong ini dia Nasihatnya pakai milih-milih Oh saya kalau nasihati dia Tidak mau bukan level saya Ah ini sombong Sombong Akan hebat kalau pembantunya Menasihatnya dia Masya Allah terima kasih Siapapun terima kasih Ah cepat hebat orang ini Jadi seperti itu Jadi itu dosa-dosa Jadi satu dosa yang tidak akan diampuni Allah-Allah dan neraka selamanya adalah Menyekutukan Allah Ada pun kanti kita sebutkan pertanyaan sebelumnya Bunuh diri ada mengatakan Selamanya di neraka adalah Kalau memang sebelum bunuh diri adalah hilang imannya Karena bunuh diri ada ciri Orang itu akan hilang iman Tapi tidak semuanya Karena bunuh diri bukan termasuk Menyekutukan Allah Maka orang bunuh diri bisa saja Diampuni setelah dosa yang diampuni Akan tapi ingat Semua dosa jangan dengan tengin Karena bisa jadi Di saat kita mengen tengin Dosa itu adalah kita keluar dari Dari iman Bisa jadi Jadi dengan tengin Jangan dengan tengin dosa Maka siapapun yang pernah melakukan kesalahan Sekarang mohon ampun kepada Allah SWT Dan sungguh Allah maha pengampun Wallah alam bisawam Setelah Anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton